Bahwa dengan terbuktinya unsur yang mengundingkan kendaraan bermotor, unsur yang kata kelalaian yang mengaitkan kecelakaan luntas dan unsur dengan korban luka berat, maka telah dapat dibuktikan terdakwa adalah sebagai subjek hukum dengan hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimindahkan pertanggung jawaban hukum agar seperbuatannya melakukan tiga penyana, sehingga unsur setiap orang sebagaimana yang masuk dalam pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Majlis Hakim yang dunia, penasat hukum, ketakwa dan pengunding sering yang kami hormati. Bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur pasal 310 ayat 3 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang luntas dan hutan jalan, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan kecelakaan luntas dengan korban luka berat, dan oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat menyediakan kesalahan berdakwa, juga alasan pemerintah maupun pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum, maka terhadap ketakwa dapat dipersalahkan dan harus mempertanggapkan perbuatannya sebagaimana dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Bahwa sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri ketakwa, perkenankanlah kami menggunakan hal-hal yang kami ceritakan pertimbangan mengajaran tuntutan, yaitu hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kelumpuan bagi peruban laura anak delini yang berdampak kepada hilangnya produktivitas peruban laura anak delini sebagai seorang selebgram. Perbuatan terdakwa menimbulkan nama psikologis dan trauma bagi peruban laura anak delini, luka berat atau kelumpuan yang dialami oleh peruban laura anak delini tidak dapat dipastikan kesembuhannya. Terdakwa mengumumitkan kederaannya dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol, yang tidak ada perdamaian antara dawa dengan peruban laura anak delini, serta tidak ada bantuan biaya perawatan dan atau perubatan yang tidak terdakwa kepada peruban laura anak delini. Hal-hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum karena suatu tidak pidana, terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki perlakunya di kemudian hari. Berdasarkan orang dimaksud, kami menyaksikan perunding umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketatuan undang-undang yang bersangkutan menundut, supaya majelis hakim pengadanya di Jawa Timur yang memanisah dan mengadil perkara ini memutuskan Satu, menyatakan terdakwa Gang Sabda Alam Muhammad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan lelaki dana, yaitu mengembudikan kedaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengingatkan kecelanaan lalu lintas dengan perubatan luka berat sebagaimana diatur dan dihancang pidana dalam pasal 310 Ayat 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2019 tentang lalu lintas dan akutan jalan dalam mendapatkan tunggal penuntut umum. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Gang Sabda Alam Muhammad oleh karena itu dengan pidana penyerah selama 4 tahun dan 6 bulan. dan dana sebesar 20 juta rupiah dengan ketukuan apabila dana terbukti tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Tiga, menetapkan badan bukti berupa listah dari Gang Sabda Alam Muhammad berupa sahim SIM A atas nama Gang Sabda Alam Muhammad dikembalikan kepada Gang Sabda Alam Muhammad dan empat, menetapkan agar terdakwa Gang Sabda Alam Muhammad dibebani membayar biaya perkerasan besar 2 ribu rupiah. Demikalah tuntutan pidanaan ini kami bacakan dan kami serahkan kepada Manjara Sakim, pengadilan Negeri Jawa Timur dan penasihkan terdakwa dan juga terdakwa pada hari ini selasa tanggal 4 Janari 2022.